Apalagi bumi lah, bumi apalagi yang waktu itu sering banget kita obrolin, di grup-grup lain juga sering banget ngobrolin Tapi terus, kan sebenarnya saham-saham lain juga banyak yang turun nih, misalnya kayak Arto Ya kan, let's ini contoh, Arto waktu itu turun, udah ngebentuk lo yang baru, break support Mungkin teman-teman ngeliatnya, yaudah deh gue keep aja Dan kebanyakan ya, mungkin kita bahas psikologi sedikit Kebanyakan itu, sebenarnya saham-saham yang masih uptrend, yang belum patah trend, justru orang-orang jual Aduh, gue take profit dulu deh, gue akan average down, atau gue akan tungguin saham-saham yang malah turun nih Justru kan sebenarnya kebalikan bro Justru kalau saham-saham yang udah lo patah trend, udah kayak break support, kena stop loss, lo harusnya stop loss Saham-saham yang masih uptrend, yang masih belum patah trend, lo harusnya akan turun Nah, tapi balik lagi, kalau kayak marketnya ini kan tadi ada kemungkinan turun Kayak, wah mungkin di bulan nanti Oktober, November ini ada membalikan arah Jadi sebenarnya strategi yang pas, menurut lo itu gimana sih dari sisi teknikal? Oke, nah kalau kita bicara soal teknikal ya, sebenarnya bisa nggak hidup dari teknikal? Bisa aja, nggak ada salahnya dengan teknikal ya Karena mungkin akses informasi ya, kenapa gini, mungkin nomor satu kita harus tahu, kenapa orang baik teknikal? Mungkin karena akses informasi mereka limited ya Terus juga mungkin karena mereka berseorangan tuh akses data nggak gampang Nah, tapi sekarang gini Untuk mengakali sesuatu yang kita nggak tahu, minimal kita harus tahu makro Minimal ya, karena kalau makro kita tahu, seenggak-enggaknya kita tahu flow market ini atau flownya lagi mana Nah, kalau kita bicara fundamental tahu dalam nih Nah, sebenarnya banyak company ya, yang fundamentalnya bagus, tapi nggak bisa naik Nah, kenapa? Ya karena nggak dapat flow Karena nggak dapat flow, contohlah, kita ngomong dari sektor property Nah, sektor property kenapa sih nggak naik-naik sih? Oh, ternyata kalau kita lihat teknikalnya, bagus Karena ada di support, kalau kita pakai pendekatan risk and reward Tapi kalau kita bicara dari, loh, sentimennya dari ini, ada suku bunga naik Ada yang lihat, satu, suku bunga naik berarti kan property nggak begitu menarik ya, Glenn ya Karena bisa, apa namanya, orang ya, kreditnya jemah hal, Glenn ya Nah, terus, tadi aku bicara sama si Faro Eh, lu, kira-kira kalau sektor property ini akan ngefek nggak? Kalau dengan naikan suku bunga? Nggak, sebenarnya Kenapa? Waktu kemarin sebelum kenaikan suku bunga Emang bank-bank mau kasih kredit lancar gitu? Nggak Karena mereka uncertainty-nya mungkin lebih tinggi Ya, jadi mereka harus jaga NPL-nya supaya bagus Ya, mereka nggak kasih kredit gampang, Glenn Nah, jadi sebenarnya bukan soal, eh, technical doang Sebenarnya makro itu yang membentukkan kita supaya, eh, kita mau kemana nih? Itu Nah, kenapa? Kalau kita nggak perhatikan makro Minimal, kita harus sortir barang atau filter barang lebih banyak, Glenn Tapi kalau kita lihat, contoh hari ini, oil naik Oil naik berarti, oh, hampir seluruh yang, semua yang berkaitan sama oil itu Ternyata lumayan jalan ya Kayak Medco itu udah naik gila-gilaan Terus, apalagi Elsa mungkin belum naik terlalu banyak Nah, proxy-proxy-nya mungkin selain Selain oil-nya sendiri ke Winterman offshore-nya, contohnya Nah, kenapa? Ini semua kita lihat dari news yang ada ya Karena sentimen gitu Nah, kalau memang kita bicara untuk long term Ya, doesn't matter Cuman long term seperti, eh, seberapa long term yang jadi PR-nya kita Supaya kita tahu barang apa yang kita masuk ke Glenn Nah, tapi, gampangnya adalah Menurut aku, kalau ngomong versi 15-nya Lihat makro, lihat technical untuk tau flow Eh, lihat makro untuk tau flow, lihat technical untuk entry Oke, oke, oke Ya, balik lagi berarti teman-teman kayak Kalau misalnya teman-teman nggak mau gini deh Kalau teman-teman nggak mau pusing Kan banyak lagi, aduh, tapi kalau gue lihat technical Nanti gue bingung Waduh, ini gue ngeliat ini, nggak ngerti Jadi mungkin teman-teman bisa tanya aja Di Market Talk Balik lagi kan itu, bro Nonton Market Talk, terus tanya Nah, udah Itu kalau teman-teman yang pusing ya kan Kayak, aduh, ini apa yang mesti gue beli ya Ini technicalnya gimana Nonton Market Talk, terus tanya Atau mungkin bisa juga Biar dapat stock pick yang menarik apa Jadi nasabahnya terimegah Terus buka aplikasi terima Disitu ada terima ideas teman-teman Nah Ya, memang Memang ini sih, Glenn Memang kalau untuk kita mau Lebih gampang ya, sebenarnya Informasi itu Akan lebih enak kalau dari tim research, Glenn ya Karena memang Ya, mereka kerjanya tiap hari Yang ngeliatin itu Ngeliatin research ya Ngeliatin flow, segala macem sih Iya, iya, bener, bener Nah, terus ini gue Baru-baru aja nih Di grup Di share sama Pak Farul Ini nanti jam 5 ya teman-teman Hari Jumat, tanggal 26 ini Hari ini Akan ada konferensi pers Mengenai tindak lanjut Hasil rakor Menko perekonomian Terkait kebijakan subsidi BBM Nah, ini sebenarnya salah satu yang paling ditunggu kan Nanti BBM ini akan naik Atau tidak naik Itu akan dibahas Ada konferensi persnya jam 5 Kita nanti coba cek ya Biasanya sih di Youtube ada yang streamingnya Di situ teman-teman Bisa coba cek Itu teman-teman Itu sebenarnya Paling menarik Yang paling ditunggu untuk market dalam negeri ya Terus ya Di luar itu Ini ada yang nanya Apa ya New insight dari Jackson Hole meeting Itu nanti hasilnya jam 9 malam Itu juga salah satu indikator penting Dari makro ekonomi Nanti The Fed ini seberapa agresif Apakah hokis Potensi naikin suku bunga Seperti apa Itu nanti akan dibahas Jam 9 malam Oleh Jerung Powell Itu sih bro Mungkin ya Kayak Investor kita kali ini Kan sedikit gambaran aja Kayak Kedepan Tumpulan-tumpulan ke depan Teman-teman Mesti mempersiapkan apa ya bro Ya eh Glenn Tapi ada satu lagi ya Yang tadi aku lupa Sebenarnya Selain kita memperhatikan makronya Glenn Kita akan lebih nyaman Kalau lihat barang itu Dari harga murah Nah berarti sebenarnya tugasnya adalah Mungkin teman-teman bisa research Eh mungkin cycle ekonomi itu gimana Terus yang pertama Yang kedua mungkin Barang ini udah jalan Next barang apa yang belum jalan nih Atau emiten apa Atau industri apa sih Glenn Otomatis ya Oh abis ini Pasti retail Abis ini pasti consumer Segala macem Ya enggak Karena pasti Setiap cycle ini punya cerita Sendiri-sendiri ya Kenapa naik Kenapa turunnya punya cerita sendiri-sendiri Nah paling gampang mungkin ya Let's say kalau Kita bisa ngambil contoh Oh Sekarang kemarin dari 2020-2021 Covid Efeknya seperti apa Nah mungkin kita bisa backtrack ke belakang Eh dulu waktu 2008 Sektor apa sih yang pembaik gitu Tapi ceritanya mungkin kapan hari Gara-gara subprime Yang kali ini kan efek dari Covid Gitu Glenn Nah Sekarang apa yang bakal jalan berikutnya Harusnya enggak akan begitu beda jauh Tinggal perhatiin makronya Nah makronya lagi Kemana flow-nya Barusan kita cari Barangnya apa Dan barusan kita cari entry-nya Sebenarnya harusnya itu Nah berapa lama Jangka waktu ini ya Depends Kalau memang teman-teman modelnya Si Pak Alokeng Ong Sebenarnya dia bottom sapunya ya Dozen meter Tinggal masuk apapun Yang evaluasi murah gitu ya Ada perspektifnya Eh kita cari barang murah Ada yang Ada yang perspektifnya cari Ya kalau semuanya kita mau masuk Ya mungkin Jangka waktu time frame Time frame untuk Trading-nya itu satu tahun Atau jangka waktu holding period-nya Satu sama satu tahun Enggak ada salah juga Cuman sesuaikan Kita mau seperti apa nih Kita lihat diri kita sendiri dulu nih Oke oke Nih kas Di harga 260 Baiknya gimana Apa rekomen untuk average Sebenarnya ya Itu kita harus Perhatikan baik-baik sih Update-nya gimana Tapi kalau sampai Dari harga sekarang Ke 250 Berarti kan Kemarin 50 Berarti kita berharap Dia naik 5 kali lipat 250 Pasti nggak dalam Waktu cepat sih Nah itu biasanya Waktu tunggunya itu Kadang-kadang kita jadi dilema Eh mau diambil dulu Nanti dia naik lagi Kalau kita nggak ambil Profitnya Atau kita nggak average Nanti kita nggak bisa keluar Nah jadi sepertinya Sebenarnya gimana Ya kalau kita udah punya Problemnya seperti itu Ya kembali lagi Kenapa kita kok masih Hold ya Atau kenapa kita nggak keluar Atau nggak minimalisasi risiko Hapan hari ya kalian ya Nah tapi kalau bicara Kalau teman-teman tahu Eh cars ini naik Karena misalnya Ada yang di restructure Atau memang lagi diberesin Pasalannya Jadi sebenarnya kan jadi turnaround story ya Tapi turnaround story Sampai harga paling tinggi Sebenarnya akan lebih bagus Kalau kita Lebih sehat Di pikiran kita Untuk batasin Ekspektasi Kenaikan kita Si kalian Ya 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 Agree 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 Ya benar benar Ya teman-teman Balik lagi ya Kalau itu ada yang Bingung-bingung Nanti untuk market Kalau cars Seperti lighting McQueen Katanya Ya 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 Siapa tahu Kalau ngebut terus ya Hold Tapi Balik lagi teman-teman Kalau untuk Pembahasan market Rekomendasi Kita nanti bisa Bahas kita Lihat lagi Di market talk Ya 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 Oke deh Gini deh Gimana cars Nah sebenarnya Kembali lagi ya Kalau kita Mau lihat Atau untung Dari barang Di market Yang kita cari Sebenarnya apa Dividend kah Atau capital gain kah Kalau memang kita Capital gain Sebenarnya As simple as Yang bagus adalah Yang naik Nah kalau kita Lihat yang bagus Adalah yang naik Berarti Usahakan Waktu kita beli itu Jangan naiknya Waktu udah tinggi banget Mungkin Baru-baru Itu sebenarnya Kita Lebih Lebih safe Untuk masuk Karena kita tahu Rendahnya sampai berapa sih Mungkin sampai 50 ya Kalau dari kemarin Or waktu kita masuk 60 Ke 50 Berapa persen sih Nah pendekatannya Lebih gampang seperti itu Tapi Kalau bicara Soal secara Fundamentalnya Gimana Ya kembali lagi ya Kita harus Lihat benar-benar Ya kalau kemarin Ada banyak isu ya Glenn ya Ada Tohir mau masuk Sama Sapa Kemarin Sama Pak T.P. Rahmat Ya mungkin Itu yang harus kita perhatiin ya Anyway Apapun ceritanya Yang kita harus pantau adalah Barangnya tetap naik Glenn Once kita masuk Let's say harga berapapun Turun ya Mungkin kita lebih baik Batasi resiko kita Karena mungkin Masih ada banyak hal Yang harus diberesin tuh Dan kita bicara Kalau researcher company Gak bicara dalam 1-2 bulan Selesai sih Nah itu yang harus diperhatikan Ya Balik lagi teman-teman Ujung-ujungnya Kayak mau itu Kita perhatikan dari fundamental Dan sebagainya Tapi balik lagi Kalau flow-nya gak Gak mendukung Dan ternyata Ini dia patah trend Atau kena stop loss Ya balik lagi Teman-teman harus Melakukan stop loss Karena Intinya pada trade Untuk seorang trader Yang penting Yang penting kan cuan bro Yang penting kita ini Harus cari cuan Jadi kalau memang Wah ini sahamnya Ternyata membalikan arah Sellernya gede Mau sellernya ternyata Karena sellernya gede Karena ternyata resultnya jelek Mungkin Selama itu Dia kayak Kena stop loss Teman-teman Tentuin stop loss Dimana Kena stop loss Ya teman-teman Harus lakuin stop loss Ininya sih seperti Betul Jangan lupa Kalau kita bicara cars Sebenarnya Kapan ya Pertama kali kamu bilang Oh cars udah positif Akhirnya Nah itu kan orang-orang Gak lihat fundamentalnya Even kalau aku Kamu lihat fundamentalnya Barangnya juga gak naik Barusan naik belakang ini Kan Glenn Betul Nah itu sih Yes Jadi yang balik lagi Kita mesti Pantau flow-nya juga Teman-teman Mungkin itu sih Itu yang bisa Kita sampaikan Ya Morat cantik Oke Sip Mungkin itu dulu Untuk invest talk Kita hari ini Kan tau lah Ini malam Weekend Mungkin teman-teman Juga siap-siap Mau nongkrong-nongkrong Jadi kita Akhiri dulu Mungkin nih bro Invest talk Kita nanti sambung lagi Di market talk Senin sampai kamis Jam 8 malam Kalau teman-teman Mau dapet stock pick Dan insight Dan ngobrol-ngobrol Bareng Ada saya Ada Hans Ada bro Billy juga Dan teman-teman lainnya Ya Sip Happy weekend Yang mau liburan Hangout sama teman-teman Tennis mungkin Olahraga Silahkan Enjoy weekend guys Oke Enjoy weekend guys Thank you Thank you semua Bye 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 bye